Oke halo semuanya kembali lagi bersama gue Torik tentunya di channel gua di video kali ini gua bakal bakal ngelanjutin gameplay dan walkthrough dari story of season wonderful life ya Nah di video sebelumnya gua dapat 1 juta gold dari hasil menjual barang-barang gua ya tentunya terus uangnya gua beliin ini cuy apa eh beruang ini ya beruang apa apa sih namanya beruang teddy bear nah ya dan untuk sisa duitnya itu masih banyak ada kisaran 100 eh 290-an jadi disini gua pengen beli order facility aja mungkin ya order facility atau pakan burung ya kayaknya bagus deh ya tapi disini gua mau ngulang lagi ya karena biar lebih efisien ya ntar tanggal 4 jam 5 ini harusnya ini ini ya apa sih tak akura bakalan ngambil pesanan kita jadi gua skip aja ya Oke sampai nanti Bro nah ini gua udah ngulang ya jadi gua sebelumnya udah bikin save-save-an di jam 10 malam tanggal 3 waktu gua record kemarin ya jadi ini malamnya gua beli apa ngelut lagi terus beli yang namanya order facility ya nih order fertilizer spreader di lahan pertama cuy ya meskipun sebenarnya enggak guna-guna banget ya karena saat lahan satu dan kedua itu gua tanam yang namanya pohon ya ini pohon generasi keberapa ini ketiga ya emang lahan satu dan kedua cocoknya di ini cuy apa ditanam dengan pohon generasi ketiga atau pohon-pohon lainnya ya nah ini untuk tanaman turnipnya udah bisa dipanen ya gila ini gua langsung mau jadiin benih aja soalnya sangat berguna ya turnip ini bisa gua bikin ntar buat eh meningkatkan kualitas pohon ke yang paling tinggi atau enggak eh ini cuy apa meningkatkan eh kok meningkatkan sih bikin apa hybrid hybridan gitu ya ya banyaklah gunanya ini lagi turun nih panjir Oke cuy ini by the way untuk dombanya udah bisa diambil ya dan kualitasnya gold mantap ini karena toolsnya udah blessing ya atau blessed jadi untuk hasil potongan bulu dombanya nih jadi double ya yang dimana di setiap domba menghasilkan dua jadi ini ada empat karena gua puja dua domba ya dan harganya emas cuy ini aja harganya udah 24 ribuan total mungkin entahlah ya Nah ini kan eh lahannya udah ada yang udah banyak space nya nih Nah gua pengen tanam-tanam ini dulu cuy yah meskipun enggak semuanya enggak apa-apa ya tapi sebenarnya gua pengen ini sih apa ngetanam turnip cuman turnipnya gua ini in apa tunggu apa sih tanaman yang lain bisa di ini ya enggak lagi di itu cuy lagi di seedmaker ya jadi kayaknya entaran aja ya gua tanem-tanemin ini cuy yah beri berian ini nah ini udah keluar gua tanam ya untuk beri beriannya untuk turnipnya turnipnya eh gua ini in apa tunggu apa sih tanaman yang lain bisa di ini ya di Harvest karena ini cuman sampai sini cuy yah ini sisanya gua mau tanemin pohon jadi nggak banyak ya untuk untuk turnipnya jadi ya ya udah lah nggak apa-apa cuy yah Oh iya ini untuk pohon generasi ketiganya disini udah bisa diambil ya sebenarnya yang cupwa cuy ini tapi entaran aja deh ya gua mau ke tempat pertambangan aja dulu ya nyari golden item siapa tahu dapat ini cuy apa sih namanya golden item yang bagus crown nah nah udah sampai oke kita cek apakah ada golden item apa tidak eh kayaknya ada yang bagus dia ada satu dan juga dua oh ini kayaknya jelek kurang bagus oke ada dua yang pengen gua ambil yaitu ini si golden itemnya disini nah terus ini yang kayak Pokemon bronzong gua ambil semoga aja bagus ya ini dapat crown atau ikan semoga deh semoga aja ya tapi kayaknya enggak bagus deh akan dapat sisir harusnya itu sisir golden com dan ini bronzong mirip Pokemon bronzong ya oke mentep kita langsung udahan nah satu lagi kan kan kemarin di episode sebelumnya gua dapet meteore meteor lah ya dari si Charlie dan juga call eh dari Charlie deh yang call nggak dapat karena masih yang hijau hijau gitu kan Nah gua mau pergi ke sana buat dapetin kemarin meteor nah ini dia ya udah ada di tempat main game kita langsung duel aja semoga aja dapet ya dapet ya dapet meteor nah udah kelar kita cek apakah dapet meteor harusnya dapat ya nah dapet mantap waduh ini si Charlie barusan Wow udah kelar baru kelar sama si jole malah berdiri ya duduk lagi ya ilah ya ilah aduh mau gua duelin main game malah begini malah pergi orangnya ya udahlah nggak papa ya Nah ini barusan gua habis dari luar ya coba balik lagi ternyata si Charlie udah duduk lagi ya jadi ini kita waktunya dua lagi bro nah udah kelar kita lihat harusnya dapat meteor juga ya meteor 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 Jadi satu kali main sama Charlie Satu kali main sama Cole Total 1600 per hari tuh ya Udah lumayan sih sebenernya ya Nah bro daripada gabut ya Mending gua ini cuy apa Potongin rumput-rumput yang ada di ladang kita cuy ya Supaya gua punya folder Untuk bisa gua jadiin fertilizer Lebih banyak tentunya ya Oke udah kelar Motong rumputnya ya Ini apa Energi gua udah mau habis ya itu Di atas tadi Energi stamina udah Mau habis Sekalian gua makan Buat menuhin Kelaparan gua ya Oh yang layanin si Molly Oke cuman gua mau mesen Makan bro Bro Gua mau mesen sesuatu Lah si Gavin Bro lo kagak jualan Waduh gua lapar ini bro Ayo keluar Yailah Nah akhirnya si Gavin keluar ya Jadi kita langsung pesan makanan yang paling mahal Tentunya klub sandwich Mantap Langsung makan Terus untuk minumannya kita pesan blue blend Entah ini apa Kopi atau teh It's okay Ya kita beli semuanya cuy Beli yang paling mahal-mahalan aja ya Karena duit udah banyak banget Oke cuy ya Mungkin untuk kegiatan hari ini Sampai sini Sampai sini dulu By the way ini Waduh blue turnipnya udah bisa dipanen Ya Jadi kita Kayaknya bug buat Gua ya mau tanem turnip Di sini ya semuanya Nah untuk Pohon generasi ketiga yang disini Gua bakalan Panen semuanya Besok Ya Ini ada kelapa Habis itu cupu acu Sama tentunya Apel Ijo cuy Ya Bentar dulu Gua mau masukin Sapi gua dulu ya Nah oke Untuk kegiatannya Untuk kegiatan hari ini Sampai sini dulu Gua lanjut di Hari esok ya Bertepatan juga Ini dengan Yang namanya Festival ini By the way Kenapa loadingnya lama bro Nah Ya festival Harvest banquet Ya Jadi Sampai besok ya Bye bye Oke Ini Hari kelima Ya Ini Fertilizer Spreadernya udah Jadi ya Nah Karena Udah jadi Gua mau beli Fertilizer Spreader Lagi Ya Kita Langsung Ketempatnya Untuk kita beli By the way Ini lagunya Udah gua Ganti ya Sebelumnya Nah Facility nya Kita beli lagi Nah Kan Kan Kalau gini Enak bro Terus ini Turnip 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 Mantap Ini juga Kasih turnip bro Mantap Eh Sisanya gua taruh Udah ini disini Terus gua tanem Turnipnya Eh Nah Ini dia ladangnya bro Kita tanam Tanam turnip disini bro By the way Jangan sampai ke Lahan Keempat petak ini Atau Jangan sampai lebih dari Tanaman ini Cuy Nah Ini kan mantep bro Ya Kelihatan terapi Banget Gitu kan Oke Ini by the way Gua Mau ke Tempat pertambangan Dulu Untuk mengecek Apakah Ada golden item Atau tidak Kalau misalkan Gak ada Gua balik lagi Ke Peternakan gua Ya Gua mau panen Buah Generasi ketiga Kita cek Apakah ada Golden item Loadingnya lama Sialan Nah Ya golden item Kayaknya Ada Satu ya Ini Ada satu Abis itu Sisanya Oh ini ada Golden Coin Ya Gak apa-apa lah ya Jadi gua mau nunggu dulu Sampai jam Sepuluh ya Nah Udah jam Sepuluh Kita Ambil Golden Itemnya Kita lihat Dapet apa Kayaknya kalau Yang bintik-bintik Gini Dapetnya Jelek deh ya Kurang bagus Kayaknya Antara Golden Com Sama Garpu Mas Kita lihat dulu Kita jangan ngejudge Siapa tau Hasilnya malah Bagus Dapet crown gitu Nah Baru dibilangin Dapetnya Garpu Anjir Yaudah Ambil Golden Coin Oke Nah Untuk Selanjutnya Gua bakalan Balik Ke ini Ke tempat Peternakan Gua Untuk Memanen Yang namanya Buah Dari pohon Generasi Ketiga Ya Jadi ya Sampai nanti Di Peternakan Gua Baru Baru kelar Baru kelar Ini Baru Selesai Ya Kebetulan Nggak Sampai Sore Masih Sekitaran Jam Setengah Tiga Ini Ya Jadi Ini Baru Bisa Diambil Lagi Besok Tanggal 6 Bertepatan Dengan Quest Yang Baru Ya Jadi Disini Gua Untuk Memenuhi Kekosongan Gua Mungkin Gua Bakalan Tanam Tanam Merumpet Lagi Ya Menarik Nah Gua Lupa Ini Kalau Misalkan Vertilizer Gua Tinggal Seratusan Jadi Gua Mau Bikin Vertilizer Ya Kenapa Dua Kocak Mau Bikin Vertilizer Yang Banyak Malah Kepenca Dua Anjir Aduh Bikin Lagi Ayo Let's Go Mana Ini Kita Pakai Folder Pencet Kiri Habis Itu Langsung Enter Kita Bikin Seratus Total Mantap Oke Gua Mau Tanam Tanam Rumput Dulu Biar Akan Gua Atau Folder Ini Jadi Makin Banyak Di Kandang Gua Jadi Sampai Nanti Boy Nah Ini Udah Kelar Meskipun Sebenernya Masih Ada Banyak Ini Bolongannya Cuman Ya Yaudah Laya Nggak Bakalan Gua Tanam Jadi Sampai Nanti Bro Gua Mau Mancing Mungkin Atau Keliling Keliling Entahlah Oke Untuk Hari Ini Kegiatannya Sampai Sini Dulu By By The Way Gua Mau Beli Chicken 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 Burfit Ya Gua Mau Beli Berapa Ya Bagusnya Ya 100 Sekali Ya 100 Berarti Cuman 10 Ribu Oke Murah Banget Cuman 10 Ribu Ya Bentar Gua Make sure Dulu Oke Udah Jadi Aduh Untuk Hari Ini Sampai Sini Dulu Besok Bakalan Gua Lanjutin Dan Untuk Pohon Generasi Ketiga Harusnya Besok Udah Bisa Dipanen Lagi Dan Sekalian Kita Akan Melihat Quest Baru Oke Sampai Hari Esok Tanggal 6 Autum Oke Bye Oke Cuy Ini Tanggal 6 Autum Tanggal 6 Ini Setelah Kekuraya Seperti Biasalah Aduh Ngambil Pesanan Kita Gua Pesan Fertilizer Spreader Sama Apa Sih Namanya Itu Pakan Ayam Nah Ini Itu Ada Yang Bisa Diambil Cuy Kayaknya Ada Yang Bisa Diambil Kita Lihat Dulu Nih Kayaknya Lampu Lampuan Udah Bisa Diambil Ini Bro Nah Oh Kayaknya Masih Belum Wah Masih Belum Anjir Masih Lama Aduh Yaudahlah Mungkin Ntar Agak Siangan Atau Mungkin Besok Besok Harusnya Bisa Diambil Ya Entahlah Atau Mungkin Nanti Malem I Don't Oke Bro Ini Tanggal 6 Kita Cik Dulu Untuk Quest Ada Apa Aja Ini Milk Any S Rank Oke Easy Habis Ini Bucket Mouth Bass Any Size Ya Gampang Sekali Cuy Ya Jadi Gue Mau Kasih Mereka Mungkin Agak Siangan Aja Kali Ini Masih Kepagian Masih Pada Tidur Mungkin Tapi Ya Gue Mau Ambil Bahan Bahannya Dulu Ya Sebelum Ntar Gue Ke Mereka Cuy Oke Cuy Ini Gue Udah Ambil Bucket Mode Bass Ya Ikan Ikan Apa Itu Ikan Bass Any Size Terus Untuk Milk Any S Rank Plus Ya Ini Ada Ya Jadi Ya Semari Menunggu Kegabutan Gue Gue Mau Ngecek Di pertambangan dulu Apakah ada golden item No Sepertinya Tidak ada golden item Aduh Kurang Menarik Ya Kurang Bagus Untuk hari ini Tapi ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ya Jadi Bentar Questnya Kita Kesali Sama Ke Gavin Ya Oke Kayaknya Agak siangan Gue bakalan Kesana Soalnya Untuk Gavin Itu Jam Sepuluan Kayaknya Baru Bisa Di Datangin Ya Rumahnya Jadi ya Sampai nanti Bro Oke Cuy Ini By the way Untuk si Sally Gue kasih Sekarang Ya Daripada Ntar Dia itu Pergi Keluar Kota Ya Untuk Olahraga Mungkin Jadi Gue Kasih Sekarang Ya Sebenernya Bisa Gue Kasih Nanti Mungkin Agak Maleman Cuman Lebih Cepat Lebih Baik Cuy Oke Ini Jam Setengah Sepuluh Kita Coba Kebar Ke Gavin Apakah Bisa Dikasih Ini Ya Requestion Atau Enggak Bisa Masuk Laya Close Jadi Kayaknya Jam Sepuluh Ya Untuk Baranya Baru Bisa Buka Cuy Oke Jam Sepuluh Waktunya Masuk Kebar Habis Itu Kita Kasih Requestion Si Gavin Gavin Oke Kita Kasih Ikan Sebiji Doang Mudah Banget Aduh Oke Kita Dapet Reward Reward Oke Lumayan Ini Yang Gue Suka Bro Ya Meskipun Ujung Ujung Nya Gak Bakalan Guna Soalnya Crops Crops Yang Warna Biru Udah Gue Dapetin Semuanya Mungkin Entahlah Ya Oke Daripada Gue Gada Kerjaan Ya Barusan Gue Habis Dari Charlie Gue Mau Mancing Sampai Nanti Cuy Oke Bye Oke Udah Kelar Mancing Waktunya Balik Ke Habitat Kita Pertanakan Kita Sendiri Cuy Untuk Hasil Mancing Lumayan Dapet Banyak Ada Langus Langus Dan Oke Oke Siram Ini Dulu Terus Untuk Pohon Generasi Ketiganya Ini Gue Bakalan Ambil Di Next Episode Aja Kali Ya Karena Jujur Gue Ini Agak Males Sebenernya Kalau Mau Panen Buah Malem Malem Terutama Jam Jam Delapan Kurang Ini Ya Oke Ini Apa Ini Complete 70 Request Oke Terus Berfit Udah Ada Oke Udah Masuk 100 Biji Cuy Oke Jika Kalian Suka Dengan Channel Ini Silahkan Klik Like Comment Dan Subscribe Ya Terutama Buat Kalian Yang Sekiranya Suka Sama Walk Through SOS AWL Ini Cuy Oke Mungkin Videonya Dan Episodenya Sampai Sini Sampai Sini Dulu Gue Lanjut Di Video Sampai 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 Sampai